Assalamualaikum semuanya Kali ini saya akan membagikan cara membuat Pesmol ikan Ikan kuning atau ikan kuniran ya Dan bahan-bahannya sebagai berikut 1 ekor ikan kuniran 1 buah jeruk nipis Diperas dan airnya dibalurkan ke daging ikan Setengah sendok teh garam Sama seperti jeruk nipis tadi Garam dibalurkan ke daging ikan Lalu ikan dibolak-balik Supaya larutan garam dan jeruk nipis tadi Meresap ke daging ikan Daging ikan yang sudah dilumuri Dengan air jeruk nipis dan garam Didiamkan kurang lebih 10 menit Lalu kita siapkan bumbu-bumbunya Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis Yang terdiri dari 6 buah bawang merah 1 siung bawang putih 1 butir kemiri 1 potong jahe 1 potong kunyit 1 pucuk sendok gula pasir Dan 1,4 sendok garam halus Ditumis sampai baunya harum Lalu ikan dimasukkan Sambil diaduk-aduk Sampai meresap bumbunya Ke dalam daging ikan Dan sampai daging ikan berubah warna Untuk bumbunya disesuaikan Dengan banyak dan besarnya ikan ya Dan 1 gelas air dituangkan ke dalam wajan Ikan dibolak-balik Supaya bumbu meresap rata Ke dalam daging ikan Setelah air mendidih 1 lembar daun salam dimasukkan 10 buah cabai rawit hijau Dimasukkan juga Lalu diaduk Setengah saset kaldu jamur Dimasukkan juga Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Untuk kaldu jamur Bisa diganti penyedap rasa yang lain Lalu ditutup Supaya bumbu meresap Dan sampai airnya tinggal sedikit Satu buah tomat Yang sudah diiris-iris Dimasukkan Diaduk-aduk Ikannya dibolak-balik ya Supaya matangnya merata Lalu ditutup kembali Dan kalau sudah matang Tutup dibuka Dan ikan diangkat Ditata Dipiring saji Jika video ini dirasa bermanfaat Silakan subscribe Like Dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Sudah menonton video ini Dan Selamat mencoba Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax